Kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin mengklarifikasi tentang Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil ini menjadi sosok yang misterius di kalangan masyarakat Dan banyak diyakini di kalangan masyarakat Entah kemunculannya dari mana, tapi banyak kalangan masyarakat yang menantikan sosok Ratu Adil ini Bahkan sosok Ratu Adil ini banyak sekali dibahas di dalam tiga tokoh ramalan Nusantara leluhur yang legendaris Yang pertama di dalam ramalan Rongo Warsito Yang kedua di dalam ramalan Uga Wangsit Siliwangi Yang ketiga di dalam ramalan Sri Aji Jayabaya Dimana ketiga sosok tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang ternama di kalangan masyarakat-masyarakat Terutama khususnya di Jawa ini sendiri Jadi, Sang Ratu Adil ini sangat begitu dinantikan di kalangan masyarakat Indonesia Karena apa? Karena sosok Ratu Adil ini konon katanya kepemimpinan dia akan mengubah Indonesia menuju zaman keemasannya Atau zaman kejayaannya yang sebenarnya Dimana Ratu Adil ini merupakan sosok pengganti Presiden Republik Indonesia yang saat ini yaitu Presiden Jokowi Dodo yang terhormat Dimana sosok Ratu Adil ini akan menggantikan Presiden RI di tahun 2024-2025 mendatang Dan sosok Ratu Adil ini diakini Dia sakti mandilaguna tanpa haji-haji Sakti tanpa azimat Sugih tanpa bondo Kaya tanpa harta kekayaan Meluruk tanpa bolo Berperang atau berjuang sendirian Dan banyak juga yang meyakini bahwasannya Sang Ratu Adil ini bersenjatakan Trisulaweda Dimana sosok Ratu Adil ini digambarkan Memiliki paras seperti Dewa Krishna Dan bersifat seperti Bala Rama atau Bala Dewa Dan juga digambarkan menjadi sosok seorang Gembala atau Buddha Angon Dimana Ratu Adil ini sendiri Juga konon katanya Dia memiliki rumah merpati bertingkat 3 Yang pastinya yang namanya rumah merpati Itu pasti rumahnya bukan terbuat dari tembok ataupun semen Yang namanya rumah merpati itu pasti terbuat dari kayu Dan juga ada yang mengatakan bahwasannya Sang Ratu Adil ini akan muncul di zaman baru Dan Sang Ratu Adil ini titisane atau utusannya Dewa Indra Jadi Ratu Adil ini diutus oleh Dewa Indra Dewa pengendali cuaca Dewa pengendali alam Dan juga Sang Ratu Adil ini merupakan Momonganih kaki Sabdo Palon Noyo Ginggong Dimana sosok Sabdo Palon Noyo Ginggong ini Merupakan sosok yang misterius Dan banyak meyakini bahwasannya beliau adalah Leluhur di Tanah Jawa Di Nusantara ini Dan konon katanya Bahwasannya siapa saja yang dimomong oleh kaki Sabdo Palon Noyo Ginggong Dia menjadi sebaik-baiknya atau sebejoh-bejoh nih Manusia Sebaik-baiknya manusia Nasibnya sangat baik sekali Bila menat bisa dimomong oleh kaki Sabdo Palon Noyo Ginggong Dan dalam ayat lain mengatakan bahwasannya Sang Ratu Adil Bagaikan Gatot Kaca Sayuto Dimana ketika Ratu Adil melangkah Setiap langkah-langkah yang dilangkai Ratu Adil Itu membuat bumi bergetar Seperti Raden Gatot Kaca Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Dia masih suci Bagaikan bunga teratai putih yang baru mekar Yang baunya serba merba harum Dan masih nikmat untuk dinikmati Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Dia merupakan sosok manusia setengah dewa Jadi Ratu Adil ini bukan manusia seutuhnya Tetapi Ratu Adil merupakan manusia setengah dewa Setengahnya manusia, setengahnya dewa Dan Sang Ratu Adil ini juga dikatakan juga bahwasannya Di zaman saat ini Sang Ratu Adil masih menjadi manusia biasa Yang namanya manusia biasa tentunya Bisa merasakan sakit Bisa merasakan terluka Bisa merasakan menangis Bisa merasakan senang Bisa merasakan jengkel atau yang lainnya Seperti manusia yang lain pada umumnya Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Dimana dia akan hadir di Nusantara Dengan tanda-tanda tertentu Dimana beberapa ayat mengutip Tanda-tanda kehadiran Sang Ratu Adil ini sendiri Beberapa tandanya yaitu Gunung-gunung akan meletus Banyak angin puting belium Yang meluluh lantahkan bumi Lalu banyak juga Banyak juga gempa-gempa terjadi Bahkan dikatakan juga bahwasannya Satu hari bisa sampai tujuh kali gempa bumi Dan dikatakan juga di ayat lain bahwasannya Kehadiran Sosok Ratu Adil ini Merupakan kehadiran di tengah-tengah Huruhara dunia Padahal huruhara dunia Yang telah terjadi itu Yaitu ketika 2018 Sesuai dengan ayat yang dimaksudkan Jayabaya Di tahun 2018 Beberapa gunung-gunung aktif Di negara Indonesia Semuanya erupsi Dari Semeru Dari Merapi Dari Gunung Agung Dari Gunung Nah apalagi itu Krakatau Dan lain-lain lagi Dan juga terjadi Bencana dasyat Dimana gempa bumi Yang melululandahkan Kota Palu Donggala Di Sulawesi Begitu luar biasanya Bahkan gempa bumi itu Seakan-akan Menyeret Atasnya sampai masuk ke dalam tanah Seakan-akan kayak ditelan makhluk Kayak ada yang menelan Sehingga semuanya lululandah Tak tersisa Bagaikan cerita lama saja Yang hanya menjadi kenangan-kenangan Kosong Bahkan karena Kejadian gempa besar itu Mengakibatkan Tsunami Di Palu Donggala Dan juga Di tahun 2018 Banyak sekali Angin puting beliung Merajalela Dan merusak Bumi-bumi wilayahnya Dan juga Banyak Terjadi Hujan badai Yang mengerikan Di tahun 2018 Itu menjadi Sebuah tanda Penggenapan Tergenapinya Ramalan-ramalan Yang Diramalkan Seri Aji Jayabaya Itu sekian informasi Dari saya Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe Channel ini Dan nyalakan notifikasi Loncengnya Supaya kamu Mendapatkan video terbaru Dari channel ini Dan jangan lupa untuk selalu Memberikan komentar Dan pendapat kamu Mengenai saya Ataupun video ini Supaya saya bisa Intropeksi diri Terima kasih Sudah menonton Sampai habis